Terima kasih dokter. Perkenalkan saya dokter Paru, salah satu dokter Paru di Rumah Sakit Pertanian Najaya. Saya ingin menyampaikan mengenai varian India ini. Kami di Jakarta sendiri sudah banyak ya, kita sendiri sudah kewalahan dengan varian ini dan sangat-sangat tidak bisa diremaikan. Saya sangat mengajurkan untuk penggunaan masker. Bahwa penggunaan masker bukan hanya lagi satu lapis saja. Tapi harus di-double dengan masker lainnya. Seandainya kita punya yang biasanya mungkin adalah masker bedah, tolong dilepisi lagi dengan masker terserat. Mau bisa masker kain, segala macam, saya tahu itu memang sedikit akan merasa lebih pengap. Tapi kan kita juga ada yang seperti rangka itu supaya memberikan ruangan di masker bedah itu. Tolong dijaga, tolong dijaga. Sekarang masker bedah satu lapis sudah tidak bisa lagi. Ini demi keselamatan kita semuanya. Karena varian India ini luar biasa ganasnya. Bisa saja dengan PCR swab dia tidak terdeteksi. Harus beberapa kali bahkan baru kami bisa mendeteksi bahwa ini seseorang terinfeksi dengan COVID. Varian India tidak mengenal umur. Usia 20 tahunan sekarang sudah banyak yang terkena. Jadi jangan mengah. Dan tolong sekali, saya sangat meminta, bukan hanya jaga jarak, tapi masker. Jaga jarak itu hanya menunda penularan secara droplet. Sementara aerosolnya atau partikel-partikel yang lebih kecil dari droplet, dia masih bisa beraliran di udara, di dalam satu ruangan itu. Sehingga orang yang tidak menggunakan masker bisa sangat-sangat rentan untuk terinfeksi. Saya mohon sekali kesediaan masyarakat untuk tetap menggunakan dan menjalani 5M ini. Kami sudah kewalahan. Obat-obatan sudah banyak yang habis. Terima kasih. Terima kasih.